Yang pertama, apabila KPM tidak mentransaksikan bantuan sosialnya, bisa berakibat penundaan atau bahkan penghentian pemberian bantuan sosial. Yang kedua, apabila kartu KKS milik KPM itu digadaikan atau diserahkan kepada orang lain, itu juga bisa berakibat pada penundaan dan juga penghentian bantuan sosial. Nah, seperti apa informasi lebih jelasnya terkait dua hal yang tadi saya sebutkan di atas? Silahkan disimak informasi pada video ini sampai selesai. Dan seperti biasa, mohon videonya nanti jangan di-skip agar tidak menimbulkan kebingungan yang berkelanjutan. Silahkan disimak informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Haris, masih di channel Hariska Vlog Playlist Info Bansos. Bagi Anda yang selalu senantiasa memperhatikan informasi di channel ini, semoga doa terbaik tetap menyertai Anda semua. Dan bagi Anda yang baru bergabung di channel ini, mari ikut mendukung channel ini agar terus berkembang dengan cara di-klik subscribe bagi Anda yang belum subscribe. Dan juga silahkan di-share video ini pada media sosial Anda semua. Sebelum kita melanjutkan topik pembahasan kita kali ini, ada dua hal penting yang perlu saya sampaikan sebelumnya. Hal yang pertama yakni jadikan informasi pada video ini sebagai informasi referensi atau informasi tambahan seputar bantuan sosial. Nanti untuk informasi detail berikutnya atau informasi resmi selanjutnya, itu tetap menunggu informasi dari pendamping PKH Anda masing-masing. Yang kedua, saya mohon maaf sekali apabila belum bisa membalas komentar Anda semua. Karena banyak sekali tugas yang perlu saya selesaikan, jadi saya masih belum sempat untuk merespon komentar Anda semua. Insya Allah nanti kalau ada waktu senggang, saya akan coba merespon komentar Anda semua satu persatu. Jadi saya mohon maaf apabila slow respon dalam menanggapi komentar Anda semua. Baik, saatnya kita masuk ke dalam topik pembahasan kita kali ini. Jadi sobat netizen semuanya, disini saya ada dua topik pembahasan ya pada video kita kali ini. Topik pembahasan kita kali ini belum seputar pencairan bantuan sosial PKH karena hingga saat ini saya juga masih belum menerima informasi terkait pencairan PKH tahap ketiga, termin kedua. Dinantikan saja nanti apabila ada informasi pencairan PKH tahap ketiga, termin kedua, insya Allah nanti akan saya share informasinya pada channel ini. Nah, sembari menunggu informasi tentang pencairan, kali ini ada dua informasi penting kepada Anda semua. Yang pertama, kaitannya tentang KPM yang tidak transaksi bantuan sosial. Yang kedua, tentang kartu KKS atau kartu keluarga sejahtera. Nah, langsung saja kita masuk ke poin yang pertama, yakni tentang KPM yang tidak transaksi. Jadi, sobat netizen semuanya, artinya tidak transaksi itu adalah ketika bantuan sosial itu sudah disalurkan kepada penerima, itu penerimanya itu tidak menentrasaksikan bantuan sosialnya atau bahkan tidak mengambil bantuan sosialnya. Ya, mungkin saja sebagian besar dari penerima bantuan sosial ketika ada informasi tentang pencairan, itu langsung mengambil bantuan sosialnya. Ada yang mungkin diambil setengah, ada yang langsung diambil semuanya. Tapi ada beberapa, yakni sebagian kecil dari penerima, yang mungkin saja bantuan sosialnya itu belum bisa diambil dalam jangka waktu yang cukup lama. Atau bahkan memang sengaja tidak mengambil bantuan sosialnya sama sekali. Nah, bagi yang bantuan sosialnya ini belum diambil atau memang tidak diambil, ini masuk ke dalam kategori KPM tidak transaksi bantuan sosial. Nah, berikutnya untuk efek jika KPM tersebut tidak transaksi, itu bisa jadi penundaan pencairan bantuan sosial untuk periode berikutnya atau bahkan bisa jadi penghentian pemberian bantuan sosial. Jadi, pada dasarnya ketika bantuan sosial tersebut sudah disalurkan, entah PKH ataupun BPNT, itu silakan untuk dilakukan transaksi atau pengambilan bantuan sosial. Masuk ke poin yang kedua, yakni tentang Kartu Keluarga Sejahtera atau Kartu KKS. Jadi, sobat di titik semuanya tentu tidak asing terkait Kartu Keluarga Sejahtera atau KKS. Karena setiap penerima bantuan sosial, baik PKH ataupun BPNT, itu tentu mempunyai Kartu KKS. Karena Kartu KKS ini sebagai media penyaluran bantuan sosial dan media untuk transaksi bantuan sosial. Sehingga keberadaan Kartu KKS itu sangat penting. Ketika bantuan sosial sudah disalurkan ke Kartu KKS, maka KPM bisa mengambil bantuan sosialnya, bisa di agen ataupun di ATM terdekat. Nah, apa jadinya ketika Kartu KKS tersebut dibawa oleh orang lain? Atau mungkin hilang? Atau mungkin rusak? Atau mungkin kartunya digadaikan? Nah, kira-kira seperti apa apabila hal-hal yang tadi saya sebutkan itu terjadi pada penerima manfaat? Jadi, sobat di titik semuanya, mungkin banyak masalah yang terjadi terkait Kartu KKS. Bisa jadi KKS-nya itu hilang, KKS-nya rusak, atau mungkin kadang lupa PIN KKS. Kalaupun KKS-nya hilang, rusak, dan sebagainya, itu bisa ada solusi ya. Solusinya yakni nanti mungkin dibuatkan PIN baru atau kartu baru oleh bank penyalur. Nah, apa jadinya ketika Kartu KKS tersebut itu dibawa oleh orang lain? Atau mungkin Kartu KKS-nya digadaikan? Nah, di sini yang perlu jadi perhatian, hati-hati kepada KPM semua yang kartunya itu digadaikan. Karena dulu sempat ada kasus, kartunya itu tidak ada ketika ditanya kepada KPM. Dan ternyata KPM tersebut menggadaikan kartunya. Karena ada sanksi ya di situ. Sanksi yang paling berat ketika penyalahgunaan Kartu KKS atau Kartu Bansos ini, yakni Bansos-nya itu bisa saja ditangguhkan atau paling beratnya orang tersebut dikeluarkan dari penerima bantuan sosial. Berikutnya kasus Kartu KKS yang dibawa oleh orang lain. Nah, dibawa oleh orang lain ini bisa jadi Kartu KKS-nya memang sengaja ya diberikan kepada orang lain. Entah itu keluarganya ataupun mungkin orang yang bukan keluarga dengan maksud dan tujuan tertentu. Nah, ketika Kartu tersebut diberikan atau dibawa oleh orang lain, maka di sana orang yang mempunyai KKS tersebut kan beresiko tidak bisa mencairkan Bansos-nya. Dan ujung-ujungnya nanti bisa berakibat tidak transaksi. Atau mungkin hal yang kedua, Bansos-nya sudah diambil oleh orang yang membawa Kartu KKS Anda semua tadi itu. Jadi di sini pesan yang mungkin juga saya sampaikan kepada Anda semua. Pertama, mohon kartunya disimpan dengan baik-baik dan dibawa sendiri oleh penerima Bansos itu sendiri. Bahkan ketika orang tersebut sudah dikatakan tergraduasi sebagai penerima Bansos, mohon juga kartunya dibawa atau diamankan sendiri. Karena kita tidak tahu ke depannya akan ada apa, atau mungkin tiba-tiba ada bantuan masuk dan lain sebagainya kan kita nggak tahu. Jadi silakan kartunya diamankan sendiri, dibawa sendiri, dan jangan sampai diserahkan kepada orang lain atau bahkan digadaikan. Selain diserahkan kepada orang lain, juga ada kasus yang menulis PIN pada Kartu KKS. Nah, ketika di sana Kartu KKS-nya itu kombo ya, jadi BPNT ataupun PKH, itu tolong nanti hati-hati ya dalam penggunaan Kartu KKS, karena bisa jadi kalau Kartu KKS-nya nanti hilang, nah itu bisa rawan terjadi tindakan yang tidak kita inginkan. Jadi untuk PIN, silakan diingat-ingat, tidak perlu ditulis pada Kartu KKS, cukup diingat dan jangan sampai lupa PIN Kartu KKS Anda masing-masing. Nah, mungkin itu dulu informasi yang bisa saya sampaikan terkait yang pertama tadi itu adalah KPM yang tidak transaksi, yang kedua terkait Kartu KKS. Semoga informasinya bermanfaat, apabila Anda memperoleh informasi yang bermanfaat, jangan lupa untuk di-share juga video ini pada media sosial Anda semua. Baik, bertemu lagi di video saya selanjutnya, saya Hari Sundur Diri, mohon maaf kalau ada kesalahan kata dan ucap, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!